Assalamualaikum mau mandiin daun mint waktu itu saya beli di supermarket beli terus dia batang begini waktu beli di supermarket sebatang begini nama saya suka dipetikin daunnya ini kenapa untuk infus water atau buat direndam air panas kayak teh gitu ya dan ini setelah seminggu apa dua minggu saya nggak hitung udah keluar akarnya juga ini ada anaknya itu ada anaknya Hai anaknya dan ini daun tua bisa dibuang beda daun tua sama daun muda Tunggu dulu lihat mana yang ada daun mudanya nah ini nah ini daun muda tuh dan ini daun tua kita cuci akarnya Hai batangnya juga harus dicuci dibersihin biar enggak berlendir ya dan ini enggak barengan enggak barengan tumbuh akarnya ini ada yang belum keluar akar banyak ini udah pada keluar akar banyak kita cuci di bawah air mengalir batangnya harus dicuci biar enggak berlendir cuci satu satu terus langsung dimasukin ke gelas ini lama saya taruh dibalik ini dibalik jendela gelasnya jadi kena sinar matahari pagi daunnya juga dicuci ya daun-daunnya juga dicuci cucinya pelan-pelan pakai perasaan biar apa biar enggak enggak rontok biar enggak copot ini daunnya kalau yang tua begini kokoh dia bisa di ini kenceng-kenceng dicuci kenceng-kenceng maksudnya bisa inilah bisa keras kalau yang daun muda gini mesti pelan-pelan takut patah langsung di ini taruh di pot yang berisi air lakukan sampai habis nanti kalau ini kalau udah berakar begini bisa di bisa ditanam di media tanah inilah harus dicuci nya airnya diganti dan harus dicuci tiap hari kalau misalnya enggak bisa tiap hari sedua hari sekali atau paling lambat seminggu sekali harus itu ya biar enggak ini biar enggak busuk tapi ini apa enggak enggak cepat cepat busuk sih beda sama daun bawang tapi kalau bisa diusahain airnya diganti setiap hari sama dimandiin jangan cuman airnya doang yang diganti tapi dimandiin juga dicuci ini apa kalau tiap hari dicuci dia enggak begitu berlendir kalau tiap hari dimandiin tapi kalau seminggu sekali agak berlendir bisa di iniin sendiri apa dipraktekin sendiri nanti jadi ini apa bekas beli bisa di daun ulang lagi regrow bahasa kerennya regrow ya jadi apa yang kita ini bisa ditanam ulang bisa ditumbuh biar tumbuh lagi gitu bukan daun min aja daun bawang daun seledri sama saya suka di iniin saya punya daun min juga cuman beda jenis kalau ini marokomin pengen tahu ini tahan winter apa enggak baru pertama kali nyobain yang ini mau nyobain regrow juga pengen tahu kalau yang punya saya itu itu memang dia tahan dingin tahan dingin dia soalnya udah bertahun-tahun tumbuh lagi kalau abis apa kalau abis winter gitu langsung di gelap biar biar nggak becek hujan kali becek nah udah dulu ya ini cerita simin simen 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 bukan simen tapi simen nanti mau kalau mau ditanam nanti ini lagi upload lagi laporan lagi udah dulu ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati